tutup olinya ada? oh iya ini ini coba kita lihat ya itu saya juga kaget setelah membuka tutup oli ternyata olinya sudah jadi lumpur seperti ini kelihatan nggak sih ya bentar nah nah itu tuh tuh ini coba saya pegang pakai tangan aja ya nah ini 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 lumpur semua oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ya jadi selamat sore ini saya mau sharing atau berbagi berbagi apa ya berbagi informasi aja ya berbagi informasi untuk unit mobil bensin jadi mobil saya ini saya baru dapat sekitar ya mungkin satu tahunan itu mengalami untuk mesin aman tapi sedikit lebih boros mobilnya itu kendalanya boros dan tariannya jadi sedikit lebih berat nah ini baru saya coba bawa ke bengkel di bengkel nanti saya kasih tahu kita coba langsung ke mobilnya aja nah ini mobilnya di unit Suzuki R3 2014 VVT Matic kebetulan saya dapat beri unit unit yang melek ya nih ini berhubungi saya dapat berus ini ini melek ya untuk transmisi metic tapi agak boros nah setelah kita lihat lihat nah itu ternyata olinya sudah mungkin telat ya telat ganti atau yang punya sebelumnya kurang kurang perawatan untuk di bagian mesin Mas tutup olinya onota Oh ini ini coba kita lihat ya itu saya juga kaget setelah membuka tutup oli ternyata olinya sudah jadi lumpur seperti ini kelihatan nggak sih ya bentar nah nah itu tuh tuh nih coba saya pegang pakai tangan aja ya Nah ini 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 lumpur semua Hai nah ini bagian dalamnya seperti ini sudah semoga tidak apa-apa ya tapi untuk mesin masih halus masih tarian yang masih ya seorang sedikit berat sih tapi masih wajar ini efek dari penggantian dan oli yang telat atau perawatan yang kurang diperhatikan ya seperti ini nanti kita kita video bareng-bareng dilihat videonya ini untuk teman-teman yang punya mobil bensin seperti saya terlebih Suzuki R3 ya mobil ini sebenarnya enak tidak ada kendala sama sekali dari aki mesin semuanya overall aman bagus enak cuman perawatan dari pemilik sebelumnya mungkin kurang kurang bagus ya kurang terawat jadi sedikit seperti ini nah untuk teman-teman yang mempunyai kendala sama mesinnya agak berat untuk tarian powernya kurang atau untuk kecepatan kurang juga mesinnya ngempet Hai kayak ngempet gitu ya nggak bisa lari itu bisa dicek awalnya di oli untuk oli ini saya lihat lagi ya nih olinya sudah seperti ini ini parah ini lor tapi ya Alhamdulillahnya puji Tuhannya mesinnya tidak apa-apa nanti ini baru tahap flashing kita mobilnya kita flashing dulu ya kita flashing kita lihat Nah untuk teman-teman juga pembelajaran ya untuk sering atau rutin servis mobil kalian atau tune up ya dari filter oli yang kotor mungkin sudah lengket jadi pengisapan udara yang masuk ke ruang bakar mesin itu tidak maksimal jadi BBM yang disemprotkan itu banyak tapi udara yang masuk itu sedikit jadi tariannya berat dan boros seperti itu lor dan jangan lupa untuk membersihkan sensor-sensornya seperti IAT sensor-sensor lain yang di mesin dan lain-lain itu jangan lupa untuk dibersihkan seperti tulur Oke ikuti terus videonya jangan lupa untuk klik tombol like like subscribe dan tombol loncengnya guys ya biar saya lebih semangat lagi untuk berbagi informasi seputar otomotif ini tadi flushingnya sudah dimasukin ke dalam mesin flushing racian ya di bengkel di bengkel tech speed ini kebetulan di kota Solo ya saya di Solo tepatnya di arah bandara Colomadu depan kalau keluar dari jalan Solo kota depan DPRD kota Surakarta oke saksikan terus videonya ya nanti saya lihatkan juga hasil tap-tapan olinya dari yang berlendir tadi ya ini seperti ini berlendir nanti kita lihat seperti apa olinya yang mungkin telat ganti coba kita start ya setelah kita masukkan apa namanya flushing mesin jadi setelah flushing masuk ya cairan flushing masuk kita tunggu sekitar 5 menit sampai 15 menit nah ini lor saya kemarin nyoba juga ya di channel sebelah tetangga untuk menganjil di sensor IAT nya ini ada yang bilang dari mekanik-mekanik tidak terlalu signifikan tidak berpengaruh ya menganjil seperti ini tapi untuk orang-orang yang nyoba itu juga katanya komennya berpengaruh makanya ini saya coba terus saksikan video dari saya guys ya nanti saya kasih juga apa namanya ini hasil dari nganjil IAT apa perubahannya pokoknya saksikan terus jangan lupa subscribe biar dapat notifikasi terus pantau terus video saya ini sekarang di kita cek ya kemarin itu untuk average bahan bakarnya di angka 12 km 12 km per liter sekarang tadi saya apa namanya saya reset ya averagenya dengan menekan tombol ini bagian ini ditekan lama nanti berubah jadi 0 nah sekarang averagenya itu di 13,8 setelah saya ganjil tadi ya setelah saya ganjil dan saya reset averagenya nanti kita lihat apakah borosnya ya berubah apa ndak iritnya ya gitu ya ini sekarang di angka 13,8 km per liter untuk kilometer masih di 90 ribu ya 90 ribuan 90 70 740 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk oli saya menggunakan oli dari Pertamina saya mau mencoba menggunakan ini ya teman-teman silahkan pakai oli yang menurut teman-teman bagus ya yang cocok saya menggunakan Vastron Tekno 1040W untuk ini Synthetic Oil Super Production Durability minyaknya Pertamina usahakan untuk memilih oli memilih oli yang asli ya yang asli oli ya asli saya menggunakan Vastron dan jangan lupa untuk sering-sering mengganti filter oli mobil kalian ini saya menggunakan Genuine Suzuki orinya Suzuki ya kalau untuk teman-teman yang belum tahu filternya seperti apa saya tunjukin filter olinya punya R3 seperti ini untuk untuk yang Genuine beratnya itu itu lebih berat ya lebih berat tulisannya seperti ini ini berat ya ini bagian dalamnya ini untuk hasil olinya setelah di flashing ya ini warnanya sudah coklat ini untuk teman-teman ya untuk saling mengingatkan sharing untuk rutin ganti oli jangan sampai terlambat dan mobilnya di servis rutin seperti itu misalkan sibuk ya minta tolong ke saudara untuk serviskan mobilnya atau paling enggak ganti oli sama ganti filter oli seperti itu ini setelah di flashing ya coba tadi kalau enggak di enggak di flashing warnanya enggak gini mungkin ya tapi lumpur-lumpurnya itu enggak cair kayak gini enggak enggak terurai kalau ini kan sudah terurai ya karena cairan flashing coklat ini guys nah ini kan coklat semuanya ini harus kaya coffee make ini ya dan untuk filter olinya seperti ini ini dia yang punya lama itu menggunakan sakura nih saya perlihatkan ya oh enggak kelihatan bentar ini sudah kaya beng-beng beng-beng atau apa ini coklat tos po ya ini perlu diperhatikan ini dalamnya kelihatan enggak itu dalamnya tuh banyak endapan-endapan atau kerak-kerak oli seperti itu ya ini edukasi untuk teman-teman juga setidaknya ganti oli wah parah ya Om parah ini nisannya benaknya Om fleksibel stir wah ini teman-teman untuk yang di Solo yang punya Nissan enggak usah bingung di Techspeed bisa ya itu ada Navara juga Nissan Navara ini ada X-Trail yang baru ya bisa datang kesini jadi seperti itu sharingnya untuk sore hari ini pembelajarannya jangan lupa untuk servis mobil atau paling tidak ganti oli ya di mobil kalian dan filter oli dan filter pensinya kalau yang solar ya ganti filter solarnya sama filter oli seperti itu tetap pantau video saya salam satu aspal selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bonus untuk kalian semua yang nonton sampai akhir video ya jangan lupa untuk reset ecu dengan kalau manual itu menggunakan dicabut aja kabel berarus main setelah diservis atau tune up atau ganti oli itu supaya ecunya kembali fresh lagi didiamkan sekitar 3 menit atau berapa detik ya apapun 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 Terima kasih.